Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung landasan pacu atau runway Bandara Sultan Taha Jambi untuk memastikan perpanjangan landasan pacu di bandara tersebut masih bisa dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris mengatakan akan membentuk tim untuk mempersiapkan lahat yang akan menjadi perpanjangan runway. Bandara Sultan Taha Jambi saat ini memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 2.602 meter x 45 meter. Dengan panjang tersebut, Bandara Jambi belum bisa dilandasi pesawat berbandang besar seperti Airbus. Gubernur Jambi Al-Haris saat meninjau landasan pacu Bandara Jambi tersebut mengatakan masih memungkinkan untuk perpanjangan landasan pacu. Menurutnya akan muncul multiplayer efek yang besar nantinya jika landasan pacu Bandara Jambi diperpanjang dan dilebarkan yang tentunya berdampak pada perekonomian Jambi. Kami harus meninjau panjang runway Bandara Jambi tersebut dari batu, Pak. Kenapa? Karena kita ingin Bandara Jambi ini bisa nanti dilalui oleh pesawat Airbus. Nah, dengan bisa Airbus ini ke Jambi, dampaknya pasti besar untuk Jambi. Pertama, kita bisa nanti ke depan untuk dianjukan soal bandara internasional. Yang kedua, ketika Jambi nanti menjadi destinasi wisata dunia, Jambi-Mero Jambi, dan sekiranya akan banyak pengunjung luar negeri langsung ke Jambi nanti. Juga gepak pahangin, belum lagi asrama Bandara Haji nanti. Nah, ini kita harapkan. Al-Haris juga mengatakan akan membentuk tim mulai dari lahan untuk perpanjangan landasan pacu yang nanti bisa menampung pesawat berbadan besar. Kemudian, Pemprov Jambi juga terus berkolaborasi bersama Angkasa Pura untuk pengajuan perpanjangan dan pengajuan menjadi bandara internasional.